Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yaiti Widya Putri Dari kelas manajemen B semester 3 Di sini saya akan menjelaskan sholat sunah Dan macam-macam sholat sunah Sholat sunah Sholat sunah adalah sholat tambahan yang dianjurkan Dilakukan oleh umat muslim Selain dari sholat lima waktu, sholat pardu Sholat sunah tidak diwajibkan Tetapi sangat dianjurkan untuk dikerjakan Karena mendapatkan banyak keutamaan dan pahala Macam-macam sholat sunah Yang dianjurkan sholat sunah mu'akadah Sholat sunah goiru mu'akadah Sholat sunah rohatif Yang pertama, sholat sunah mu'akadah ini Dianjurkan secara kuat dan rutin Dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Dan yang kedua, sholat sunah goiru mu'akadah Sholat sunah goiru mu'akadah ini Sholat sunah yang dianjurkan Tetapi tidak dilakukan secara rutin Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Yang ketiga, sholat sunah rohatif ini Adalah sholat sunah yang memiliki jumlah rohkaat tertentu Dan dilakukan secara rutin Sholat sunah mu'akadah Dilakukan setelah sholat wajib Seperti sholat sunah sebelum sholat subuh Dan sholat sunah setelah sholat isya Kalau sholat sunah goiru Mu'akadah Setelah sholat sunah sebelum sholat jumat Dan sholat sunah sebelum tidur Yang ketiga Sholat sunah rohatif Sebelum dan setelah sholat padus Seperti sholat sunah rohatif Sebelum sholat juhur Dan sholat sunah rohatif Setelah sholat maghrib Sholat sunah gerhana Sholat sunah gerhana adalah sholat sunah Yang dikerjakan ketika terjadi gerhana matahari Atau gerhana bulan Gerhana adalah fenomena alam Dimana cahaya matahari atau bulan Terutup sebagian atau seluruhnya Oleh bayangan benda langit lainnya Sholat sunah gerhana dilakukan secara berjamah Jika memungkinkan Jika tidak ada jemaah yang mengikutinya Sholat dapat dikerjakan sendiri-sendiri Sholat sunah gerhana memiliki hukum sunah mu'akad Yang berarti sangat yang jukan untuk dikerjakan Tetapi tidak wajib Selain sholat Ada juga ibadah-ibadah lain Yang dapat dilakukan selama gerhana Seperti zikir, doa, dan membaca Al-Quran Namun sholat sunah gerhana adalah Bentuk ibadah yang khusus untuk merespon Fenomennya gerhana alam Sholat sunah id Sholat sunah id adalah sholat sunah yang dilakukan pada hari raya Baik idul fitri maupun idul adha Sholat sunah id sebelum pelaksana sholat wajib id Sholat sunah id dilakukan secara berjamah dengan imam yang memimpinnya Sholat ini merupakan pentuk ibadah yang khusus dilakukan pada hari raya Untuk menandai kesyukuran dan ibadah kepada Allah SWT Sholat sunah id adalah sunah mu'akad Yang berarti sangat dianjurkan untuk mengerjakannya Tetapi bukan wajib Sholat sunah wajib id harus diikuti setelah sholat id selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!